Universitas Hasanuddin kembali telah menerima sekitar lebih dari 9.000 mahasiswa baru tahun ajaran 2024. Sejumlah rangkaian dalam menyambut mahasiswa baru dilakukan, termasuk PKKMP atau Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tingkat Universitas. Hadirnya ribuan mahasiswa baru ini memunculkan sejumlah pertanyaan seperti prioritas mana, universitas atau jurusan saat mendaftarkan diri di perguruan tinggi. Dalam wawancara UNHAS TV di selas-sela PKKMP Universitas yang telah dikelar 12 Agustus ini, mayoritas mahasiswa baru menyebut memilih memprioritaskan jurusan. Salah satu alasannya didasarkan pada passion, minat, dan karir kerja ke depan. Sementara ada juga mahasiswa yang justru memprioritaskan universitas. Alasannya tak lain karena jarak dan amanah orang tua. Nama saya Evan Afeinocen dari SMA Sion juga. Nah, bagian soal yang bisa baru mau tanya nih, kamu pentingin universitasnya sendiri atau jurusannya? Kalau menurut saya lebih penting jurusannya sih. Lebih penting dari jurusannya, kenapa yang mau minat? Karena kita lebih bisa mengeksplore kemampuannya kita, apa yang kita minat. Kalau udah tau ini lulus di jalur apa dan jurusan apa? Saya lulus di jalur SNBT di jurusan FKG. Pilihan pertama. Pilihan pertama. Saya Aulia. Saya Diva. Dari SMA mana? Dari SMA 3 Maros. Dari SMA 3 Maros. Nah, kalau boleh tau sebagai seorang mahasiswa baru nih, pentingin pendidikan di jalur pendidikannya itu pilih jurusannya atau universitasnya? Sebenernya saya pilih jurusannya karena kayak disitu kimotem, pukianunya tuh, terus unifnya juga penting sih. Kalau apa saja sendiri? Sama aja, sama. Jurusan yang lebih penting. Oh, jadi waktu mendaftar itu semuanya belos ya dipertimbangkan? Nah, kalau boleh tau ini terakhir kalian berdua ini lolos di jalur apa dan jurusan apa? Saya jalur mandiri. Jurusan? Jurusan agribisnis pertanian. Itu sudah pilihannya memang? Iya, karena enggak lulus. Tapi memang pilihannya agribisnis? Iya. Kalau nanya? Saya kebetulan lulus di jalur SNBP, jurusan pariwisat lah. Nama saya Ahmad Majedi, biasa dipanggil Aji. Saya dari SMA Negeri 15 Makassar. Kalau boleh tau ini sebagai mahasiswa baru, pasti waktu mendaftar agak memang ya, kalau misalnya pilih universitasnya dulu atau jurusannya. Kalau dari kakaknya sendiri itu bagaimana? Kalau dari saya sendiri, karena saya memang dari SMA itu dan ngincar hubungan internasional. Jadi saya itu fokus di jurusan dulu. Nah, karena setelah saya searching dan di UNAS ada prodi hubungan internasional dan akreditasinya itu bagus. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mencoba di UNHAS. Jadi jurusan yang dipilih memang sudah impiannya? Oh iya, sudah impian sejak SMA. Nama aku Aurel Marnika Tutalabi, biasa dipanggil Aurel. Asalku dari NREKANG. Dari NREKANG SMA? SMA Negeri 3 NREKANG. Kalau buat ini sebagai seorang mahasiswa, ini selalu bimbang lah tentang pengetahuan, juga jurusan yang mana di prodi kasar ketipetika. Nah dari Aurel sendiri itu bagaimana? Menurut saya yang paling penting itu adalah prodi-nya. Kita lihat akreditasinya. Semakin tinggi akreditasi prodi tersebut di universitas manapun, itu makin bagus, karena menurut saya untuk nanti cari kerja itu akan dilihat akreditasi dari prodi kita. Bukan hanya karena universitas tersebut terkenal atau apapun itu. Jadi menurut saya prodi itu lebih penting sih. Tapi keduanya itu lebih penting ya? Iya, lebih proteskan prodi. Boleh tahu ini kakaknya sendiri dari jurusan apa dia ngolos jalur A? Aku masuknya di ilmu hubungan internasional, jalurnya non-UTBK. Mandir non-UTBK. Itu memang sudah menjadi impiannya? Iya. Jurusan ataupun universitas adalah dua pilihan berbeda masing-masing individu. Namun memilih universitas dan jurusan yang tepat adalah dua keputusan penting yang harus diprioritaskan. Sebab keduanya akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dan peluang karir di masa depan. Dengan memilih jurusan yang sesuai minat dan kemampuan, serta universitas yang terbaik akan membantu dan mendorong mencapai cita-cita serta peluang kerja di masa mendatang. Zulkarnain, Muhammad Chaiful, UNHAS TV